Intro Lojor temenang dipotong Pondok temenang disambung Gunung temenang dilebur Lebak temenang dirusak Buyut temenang dirobah Intro Di pelosok Bacet Tersepunyi indah kampung Baduy termai dan ramai Hutan hijau Menyelimuti bumi Sungai jernih Mengalir abadi Aku Irfan Sebastian Dan aku Nikita Mirzadik Inilah kampung Baduy Untuk Bye 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 Kaka Sekarang aku mau healing Menghilangkan penat dan beban pikiran Aku mau ke suatu desa yang begitu asri Dan berada di tengah hutan Baduy balik lagi diri kita kepo 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 banget Salah salah bukan kita kepo Salah ya Bukan Eh tapi itu program pernah tembus lightingnya 16 loh Ah kakak balik lagi di Tanah Air Beta Ini kedua kalinya gue ada di Tanah Air Beta Karena di Jakarta tuh penat Banyak orang-orang palsu Yang marak judul judi online ya kan Gue pengen refreshing Kalo ini harus digudidayakan orang-orang harus pernah kesini 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 Nah Pak ini kemana Pak Ke Baduy Ke Baduy Yaudah ayolah Kakak Sekarang aku diajak warga untuk naik bus menuju kampung Baduy Let's go Ini ke Baduy ya Iya Lampanget Ayo pak Cabut pak jalan pak Udah pak Udah sakit dulu ya Ah 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 Ya lama-lama pak Bapak sakit perut Iya Ah Wah jam berapa ini tekan malaman sampe Baduy gimana nih Mumpung supirnya lagi ke toilet Aku mau nyetir bus sendiri aja ah Oke udah siap semua Ya Ayo Bismillahirrohmanirrohim Oh Udah 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 Bapak, Bapak! Bapak, Bapak! Bapak, Bapak! Bapak, Bapak! Bapak, Bapak! Ya maaf, ya maaf. Lagian orang ga pernah disuruh bawa bus. Bener-bener deh. Ya, ya, ya. Berisik banget ah! Kabur, 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 kabur. Kabur, kabur. Oke kakak, sekarang kita udah sampai di Badung. Saatnya kabur. Wah, kayaknya udah aman nih kakak. Gak ada yang ngejar-ngejar lagi. Akhirnya mereka udah pergi. Gila, atau gua dikira maling lagi? Dikeroyok masak gua. Dan ini jauh dari Jakarta. Eh, ada-ada aja lagian. Ah, bikin banget! Ya Allah! Gua curiga nih janjian gua dikip keluarga tadi nih. Soalnya gua di Baduy. Aduh! Gimana diturunnya? Aduh! Sekalian syuting gini banget. Oh, Irvan! Sumpah gua ditontonin. Aduh, si Irvan kemana sih? Dari tadi dicariin ga muncul-muncul. Eh! Nyai! Eh! Lu kemana aja? Lah, ngapainnya di situ? Gua disuruh bawa bus! Hah? Tiba-tiba gua ada di sini! Coba lompoknya Nyai! Aduh! Aku kaget banget nih kakak. Kenapa tiba-tiba tekniki ada di atas situ ya? Aduh! 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 Gua udah ga percaya! Bisa! Gua tidak seimbang! Tulang gua miring! Cari, 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 cari deh. Apakah yang bisa gua injak? Bentar, bentar. Saya nyari tangga tuh ya? Gua ditontonin ini! Gua ditontonin ini! Gua tolongin si, jangan nontonin dong! Gini dong, lu nyolong tangga siapa ini, Pan? Udah naik aja, ntar saya pulangin lagi. Ntar lu, ntar lu, Pan? Yeay, akhirnya aku bisa turun kakak! Sekarang kita mau menuju Kampung Baduy. Sebuah kampung yang masih menjaga tradisi dan budaya leluhurnya. Halo, nah! Eh, ini temen aku! Kenapa? Inilah gambaran warga Baduy, begitu ramah dan bijaksana. Menyebut kami dengan senyum yang tulus. Tadi aku tuh dari Jakarta. Di Jakarta itu banyak orang peg. Kau ga? Tengarti. Nipu. Oh ya? Pinjol. Hah? Pinjol? Kalau kita engga, kita engga ada. Engga ada ya? Iya, kita engga tergoda sama pinjol. Ayo! Ayo! Tapi, ini apa? Engga boleh pakai alas kaki. Iya. Harus nyeker gitu? Nyeker dong. Oh, sini aja? Sini? Agak pakai sendal nih? Engga dong, kan kalau orang Baduy nggak pakai sendal. Nipu. Untuk menuju desa gazebo yang berada di perbatasan Baduy dalam dan Baduy luar. Kami harus berjalan kaki kurang lebih satu jam kakak. Dan kami harus melepas alas kaki untuk mengikuti kebiasaan dari warga Baduy yang berjalan tanpa alas kaki. Eh? Itu siapa? Ada kembang desa. Ada kembang desa? Ya Allah, siapa namanya? Ini lembut banget. Halo saat ini kita. Ternyata di Baduy itu banyak cece cakep. Gadis Baduy menjadi simbol ketulusan yang abadi. Baju hitam dan sarung biru menutupi dengan sederhana. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan persona alam yang begitu memukau. Dengan udara sejuk nan asri khas pedesaan. Kami harus melewati jalan tanah bebatuan menanjak kakak. Ini pengalaman pertama aku berjalan tanpa alas kaki di tengah hutan begini. Kami melewati rumah-rumah bambu yang berdiri sederhana dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun. Aduh ini kita udah jalan nih udah 40 menit ini. Iya. Aus. Mau nyapain ini kak? Nyapain. Bisa diminum ini langsung. Teri? Iya. Bisa diminum. Wah kakak, ternyata di pinggir jalan terdapat mata air yang bisa kita minum. Ini manis loh kak Diki. Masak. Lu abis minum liat gua. Makanya manis. Coba, coba. Wah bener ini seger banget kakak. Ini airnya bener bisa diminum. Biar makin seger aku mau cuci muka dulu ah di sini juga kakak. Wah Tuhan cakep-cakep ya orang-orang badu ini. Kakak, perjalanan ke badu menuju badu dalam itu. Wah aduh kan harus kuat-kuat ya stamina nya ya. Tapi ini asri banget ya karena masih hijau-hijau. Terus memang jarang terjamah sama manusia. Jadi kita nyampe. Alhamdulillah. Kalau akhirnya nyampe juga. Perjalanannya panjang. Rumah-rumah kayu berjajar api. Suasana di sini bener-bener seperti kehidupan tempoh dulu. Tanpa listrik dan teknologi kehidupan yang masih begitu asri jauh dari modernitasi zaman. Selamat tinggal. 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 Masih madu di maun ini? Madu dari madu ini terkenal karena kualitasnya yang baik dan dipercaya memiliki gizi tinggi serta manfaat kesehatan yang beragam Madu yang akan kita ambil adalah madu tewel atau madu kelenceng Madu yang berasal dari lebah rial kerdil atau berukuran kecil Oh ini madu? Ini nyamuk apa sih? Ini kan, ini lebahnya Oh ini lebah? Iya Kalau yang itu tuh yang apa? Baunya kayak bau cuka ya? Iya, karena dia rasanya asem, terus bisa kalau udah lama tuh dia bisa pahit Oh, ada ya madu rasanya asem? Ya udah, kita ambil aja nih Keniki ini kita ngambilnya pakai daun Kenapa gitu? Ya ini kan lebahnya beda asem Untuk mengambil madu di sarang lebahnya, tetap harus hati-hati ya kakak Masyarakat Baduy biasa mengambil madu menggunakan daun kigelis Penggunaan daun kigelis ini agar lebahnya tidak kabur dari sarangnya Dan kembali ke tempat semula Karena daun kigelis memiliki aroma yang manis Ternyata tanaman kigelis ini banyak manfaatnya kakak Selain bisa menjadi obat untuk mata Bisa juga untuk memanen madu Cara mengambil madunya tinggal dikerok dari sarang lebahnya kakak Wah, the real madu murni langsung dari sarangnya kakak Tapi ini manfaat madu dari badu itu bisa mengobati apa? Bisa mengobati saryawan Saryawan Terus? Lambung Lambung Terus Makanya penasukan madu itu dari yang lebah ini Coba, 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 pan Ya, jalan nyoba susah ya Ya kan memang harus elu Cocol Cocol ya Rasanya agak asem Asem-asem kecut ya Makanya Asem-asem kecut Asem kecut tuh sama Kalian kalau kesini tuh rasanya, baunya tuh kayak bau kak Iya beneran Tapi seger loh kan, Iki Tapi seger ya? Coba ya Coba ya Coba dikit Kayak makan buah asem ya Iya beneran Asem banget Asem banget Kayak makan mangga Mangga muda Nah tuh khas baduy ini mengandung banyak manfaatnya loh Salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh Wah kakak beneran loh emang ini seger banget nih Walaupun rasanya asem, tapi ini seger banget kakak Dan rasanya beneran khas bikin nagi Abis ini kita cari apa lagi nih? Pokoknya seru deh, nanti kita bisa masak-masak Ayo Lepanget nih nanti tadi Ayo 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 aku abisin ya Gak apa-apa ya Jahat ori